Pembangunan jalan tol di berbagai pulau di Indonesia, masih terus dikebut oleh pemerintah hingga saat ini, terutama di Pulau Jawa. Tol Pejagan Cilacap, merupakan salah satu jalur tol yang masih terus diupayakan realisasinya. Perlunya pembangunan jalan tol dari Brebes Tegal Banyumas Cilacap ini adalah, untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi, terutama saat arus mudik lebaran. Seperti yang terjadi pada libur lebaran tahun 2024 ini, Dinas Perhubungan Banyumas mengelukan, adanya kemacetan yang terjadi di jalur bumi Ayu Aji Barang. Solusi yang perlu menjadi pertimbangan adalah, segera terwujudnya jalan tol dari Pejagan Cilacap, ujar Kepala Dinas Perhubungan Banyumas, Agus. Pasalnya, manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan hanya akan menyelesaikan masalah sementara. Sedangkan, pelebaran jalan juga diperkirakan belum mampu mengurangi kemacetan yang terjadi saat arus mudik lebaran. Seperti saat arus balik tanggal 13-16 April lalu, terjadi kemacetan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya banyaknya hambatan samping, banyaknya persimpangan, pengendara yang melawan arus, ngeblong kendaraan mogok dan laka lantas. Ruas bumi Ayu Banyumas merupakan ruas yang banyak terdapat hambatan samping seperti rumah makan, SPBU, lokasi wisata, hingga rumah warga yang berdekatan dengan jalan. Akibatnya, sering terjadi antrian kendaraan yang menyebabkan kemacetan. Diketahui, rencana pembangunan jalan tol yang akan menghubungkan jalur pantai utara Pantura dan jalur selatan Jawa ini sudah direncanakan dari tahun 2016 silam. Sempat terhambat karena pandemi COVID-19, realisasi pembangunan tol ini belum jelas. Diketahui, dalam Rencana Umum Jaringan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Tol Pejagaan Cilacap masuk dalam daftar Rencana Jalan Tol tahun 2025-2029. Awalnya, pembangunan jalan tol ini masuk dalam program strategis nasional PSN level 2, namun diketahui kini sudah turun menjadi PSN level 3. Dengan menurunnya skala prioritas pembangunan jalan tol Pejagaan Cilacap, realisasinya pun akan semakin jauh. Namun demikian, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPDRI, Abdul Holik menyebutkan, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan kebijakan lagi. Mudah-mudahan cepat realisasi, agar para pemakai jalan tidak lagi merasakan betapa capainya jika jalan macet. Jangan lupa like, share, subscribe dan subscribe pPM Cilacap